Polisi bersama Kejaksaan Negeri Kendari menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan anak menantu terhadap mertuanya yang terjadi beberapa waktu lalu di Jalan Poros Madusila, Kelurahan Andonuhu, Kota Kendari. Mengingat faktor keamanan, rekonstruksi ini terpaksa dilaksanakan di Jalan Dekat Polresta Kendari, bukan di lokasi kejadian sebenarnya. Rekonstruksi ini turut disaksikan oleh para keluarga korban yang terlihat tidak bisa menahan tangis dan kesal terhadap kedua tersangka. Bahkan beberapa kali keluarga korban meluntarkan makiam terhadap kedua pelaku. Ada 24 adegan diperagakan oleh dua pelaku, yakni otak pembunuhan Novi Damayanti dan eksekutor Muhammad Firman Syah dalam rekonstruksi ini. Setelah selesai kami laksanakan rekonstruksi atau reka ulang terjadinya tindak pidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 di Jalan Poros Madusila Kendari. Rekonstruksi ini tujuannya memberikan gambaran kepada semua pendagang hukum, penyidik, diaksa, dan mencocokkan apa yang tertuang dalam pendagang pemeriksaan. Tujuannya cuma satu, yaitu supaya membuat terang terjadinya tindak pidana ini dan guna teman-teman jaksa meyakinkan hakim di persidangan agar pasal yang akan dipersangkakan itu dapat dibuktikan dengan seadil-adil. Kenapa rekonstruksi tidak di TKP-nya, Pak? Kenapa direkon di faktor kamarnya? Jadi rekonstruksi itu tidak mesti dilaksanakan di tempat kejadian perkara dan kami memang awalnya kami merencanakan di sana namun karena faktor cuaca hujan dan di TKP itu jauh dari perumahan dan juga mempertimbangkan keamanan akhirnya kami memindahkan lokasi rekonstruksi ini di jalan di sekitar Pores Takendari. Kasus pembunuhan berencana ini terjadi pada Minggu 7 April 2024 lalu dengan motif dipicu sakit hati anak menantu terhadap mertuanya. Al-Ghazali melaporkan dari Kedari.